Rizky Bilar mengungkapkan kekesalannya dalam sebuah unggahan di Instagram story pribadinya Sebelum kita lanjut jangan lupa like and subscribe dan tekan loncengnya agar anda bisa mendapatkan notifikasi informasi lainnya Baik kalau sudah mari kita lanjut Ayah satu anak itu merasa tidak terima saat ada seorang warganet yang menyebut dirinya hanya numpang hidup kepada sang istri Dalam Instagram stories miliknya itu, Bilar mengunggah foto tangkapan layar yang menampilkan chat dari seorang warganet yang menuduh dirinya hanya menumpang hidup ke Lesti Kejora Merasa tidak terima, Bilar mengungkapkan kekesalannya melalui keterangan di unggahan itu Ia sampai menyebut omongan warganet itu tidak memakai otak Bilar juga meminta agar warganet itu berbicara menggunakan akal sehat dan menghilangkan rasa benci di hatinya Ini omongan paling tidak berotak sebenarnya Titik-titik, singkirkan kebencian lu gunakan akal sehat lu Simple aja sebenarnya, lu bandingin apa yang istri GW punya sebelum dan sesudah nikah Sesimple itu, cuma sayang Gak semuanya pakai logika yang sehat, tulis Rizky Bilar Tidak berhenti sampai di situ, Bilar juga merasa tidak habis pikir karena ada warganet yang mengatakan bahwa biaya pernikahan dan mahar nikah dirinya dengan Lesti, semuanya berasal dari uang Lesti Diketahui, Bilar dan Lesti menikah pada tahun 2021 lalu Bahkan ibah parah lagi ada yang bilang mahar nikah dan biaya nikah GW dupakai uang istri, astagfirullah, tulis Bilar Seperti yang sudah diketahui, dunia hiburan tanah air beberapa waktu yang lalu dihebohkan dengan kabar terkait dugaan KDRT yang dialami oleh pedangdut Lesti Kejora Rizky Bilar diduga telah melakukan KDRT kepada istrinya sendiri, Lesti Kejora Tidak tinggal diam, Lesti langsung melaporkan Bilar ke pihak kepolisian, Polres Metro Jakarta Setelah melaporkan Rizky Bilar, Lesti kemudian dirawat di rumah sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat Berdasarkan hasil pendalaman kasus, polisi akhirnya menetapkan Bilar sebagai tersangka Namun tiba-tiba saja, Lesti mencabut laporan dan Bilar pun dibebaskan Tak ayal, keputusan Lesti mencabut laporan mendatangkan banyak pro dan kontra Tak sedikit warganet yang awalnya simpati, berbalik menjadi kesal dan menghujat pasangan suami-istri tersebut Sejak saat itu, banyak warganet yang mengarahkan komentar negatif ke Rizky Bilar Sekian, ikuti terus channel MFnet.com Jangan lupa like and subscribe tekan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi informasi lainnya Terima kasih Terima kasih